Intro Halo penonton love video saya Budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin Sandy Wallace akui dihubungi 2 klub besar Liga 1 Indonesia Ada Persija Jakarta Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Wallace mengaku bahwa sempat dihubungi 2 klub besar Liga 1 Indonesia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Proses naturalisasi Sandy Wallace setengah berjalan Diharapkan Sandy Wallace akan bisa memila timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 akan digelar pada Juni 2022 Timnas Indonesia berada di grup A bersama Yordania, Kuwait dan Nepal Kuwait akan bertindak sebagai tuan rumah grup A Timnas Indonesia akan melawan Kuwait di Laga Perdana pada 8 Juni 2022 Selanjutnya sekuat Garuda melawan Yordania pada 11 Juni 2022 Terakhir timnas Indonesia melawan Nepal pada 2022 Sementara itu di tengah menjalani naturalisasi yang sudah memakan waktu 5 tahun Sandy Wallace mengungkapkan mengikuti sepak bola Indonesia, Timnas dan Liga Indonesia Pemain keturunan Belanda itu mengikuti Timnas Indonesia saat bertanding di Piala AFF 2020 di Singapura pada Desember 2020 Saya sudah menonton kedua Timnas dan Liga Ada beberapa pertandingan khususnya pertandingan yang baru-baru saja Karena kan prosesnya saya sudah hampir selesai Ucap Sandy Wallace dikutip dari bolasport.com dari Youtube Embassy of Indonesia Brussels Saya nonton pertandingan Timnas di Singapura Pertandingan yang bagus, bakat-bakat yang bagus dalam Timnas Ucap Sandy Wallace Selain itu Sandy Wallace pun juga mengikuti pertandingan Liga Indonesia Bahkan ia mengaku dihubungi oleh dua klub besar Liga 1 Indonesia Yakni Persija Jakarta dan Bali United Saya juga nonton Liga Indonesia Karena kan nama saya sudah mulai muncul di Indonesia Jadi klub-klub di Indonesia juga mulai memantau saya Seperti Persija Jakarta dan Bali United Ucap Sandy Wallace Mereka juga mengontak saya Jadi saya mencoba mengikuti perkembangan Liga Indonesia juga Ucap dia BKF Michelin itu mengaku memiliki beberapa teman yang bermain di Liga Indonesia Beberapa teman saya juga main di situ Mengikuti sedikit-sedikit tidak mudah ya Tapi Liga Indonesia terhenti dan mulai lagi Jadi agak sulit mengikuti perkembangannya Ucap Sandy Wallace Tapi sejujurnya sangat menarik dan saya suka nonton sepak bola Saya suka nonton Liga Indonesia Sangat spesial dan berbeda Baguslah Ucap pemain berusia 27 tahun tersebut Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Tentukan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih kerana menonton!